Terima kasih Ikhwan Ahwat masih tetap pilih Rasilo TV dan radio untuk menjadi sahabat Anda sore hari ini dan mungkin untuk yang baru belum hafal Telepon interaktif kami adalah di 845 1512 dan WA atau SMSnya di 08111 999 720 Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Batam, di Banyuwangi, di Pontianak, di Sukabumi, di Semarang yang telah menyebarluaskan juga acara ini Saya ke SMS yang sudah dikirim Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari seorang ibu yang sangat peduli dan cinta pada anak-anak dan suaminya Kalau seorang ayah belum mampu mewujudkan salah satu dari perintah tadi Ustadz Apakah juga menjadi tugas kami, ibu, untuk melengkapi perintah itu kepada anak-anak tercinta? Mohon tausiahnya dari Magelang Ya, subhanallah Memang kalau kita baca ayat yang sudah kita sebutkan tadi Surat Luqman Itu mengisaratkan bahwa Perintah mengajar, perintah mendidik Ini memang perintah Allah kepada setiap orang tua Kemudian apakah setiap ajaran itu secara otomatis kemudian diikuti Kemudian dilaksanakan oleh anak-anak kita Itulah yang menjadi kenyataannya Kalau perintah mengajar, perintah mendidik itu adalah perintah kewajiban Tapi kemudian anak itu ada yang toat, kemudian ada yang soleh, ada yang tidak soleh, itu juga adalah kenyataan Jadi, sebagai orang tua Maka yang kita wajib jalankan adalah Bagaimana berupaya secara maksimal mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul Ada pun kemudian dalam proses pendidikan, pengajaran dan pembinaan itu Kita dihadapkan kepada kenyataan, justru anak kita mengambil jalan Justru berbeda dengan apa yang kita arahkan, itu menjadi ujian bagi diri kita Jadi tidak ada jaminan Maka dalam kalimat orang Arab itu ada kalimat Belajarlah Karena tidak ada seseorang itu dilahirkan dalam kondisi alim, mahami, mengetahui Jadi situ memang ada proses Pendidikan itu adalah proses Hikmah juga itu adalah melalui proses Bisa langsung Allah berikan kepada seseorang Atau melalui kita, ta'lumblah, belajar sehingga mendapatkan hikmah Jadi, itu yang pertama Kewajiban orang tua adalah mendidik dan kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan Al-Quran dan Sunnah pada dirinya Kalaulah seorang ibu kemudian mengambil peran Membantu suami untuk sama-sama dalam proses pendidikan Ya memang begitu wajibannya Maka ada hadis Rasulullah menyebutkan Ar-rajulu ro'in fi ahli wa mas'ulatun an-ra'iyyati Seorang suami itu adalah penggembala di rumahnya Untuk ahlinya, keluarganya Dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang penggembalanya Dan seorang istri itu adalah juga penggembala Pengatur, penjaga dalam rumah suaminya Dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang penggembalaannya Jadi memang ada kebersamaan Bahkan ada sebuah adis nabi atau yang menyebutkan madrasatulullah Wanita adalah pendidikan pertama bagi anaknya Kalau kita baca tadi ayat surat At-Tahrim Ayat yang ke-6 Ku'ang fusakum wa ahlikum Memang untuk keluarga itu ya Orang tua itu ya Suami dan istri Memang adanya kerjasama Adanya komunikasi Adanya cita-cita dan visi dalam rumah tangga Sama membentuk anak yang sholih Itu adalah kerjasama yang luar biasa Itulah kewajiban seorang suami dan istri Terkadang dalam satu sisi Lebih menonjol pembinaannya kepada istri Tapi suami juga punya tanggung jawab yang lebih besar dari istri Artinya memberikan support Memberikan naungan Memberikan pembiayaan Memberikan kekuatannya Istri yang secara real mengajarkan Tentang ahlaknya Tentang kesehariannya Tentang apalagi perilakunya terus Jadi kalau seorang istri menempatkan Sebagai partner Suami untuk mendidikan Itulah posisi yang tepat Subhanallah Baik tampaknya Pak Ustadz Karena memang bahasannya Nasihat Lukman kepada anak-anak Yang berikutnya Pertanyaannya juga kurang lebih Pak Ustadz mohon maaf Mudah-mudahan saya tidak berdosa Karena membahas ini Suami saya selalu ingin menjadi nice person Segala sesuatu yang harus Marah kepada anak Tak pernah dia lakukan Padahal itu diperlukan Apakah kalau saya menuntutnya Untuk melakukan hal itu Saya berdosa Anak pulang malam Dia diam saja Anak bermain gadget Tidak berhenti-henti Seharian ketika libur Dia diam saja Jadi pokoknya Yang manis-manis Dia mau Kalau yang galak-galak Saya yang disuruh Bagaimana nasihat Ustadz Oke Oh ada telepon masuk Baik kita terima teleponnya dulu Jawabannya ditunda Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa di mana? Riswati di Pamulang Pamulang Silahkan Ibu Riswati Pak Ustadz Aku kan kalau sholat Sudah konsentrasi Tapi terkadang suka pelang lupa gitu Sudah Masih satu rekaat Atau sudah dua rekaat gitu Kadang saya ulang lagi dari awal Sebaiknya gimana Pak Ustadz Harus diulang lagi dari awal Atau dilanjutkan aja Dengan berkeyakinan Masih satu atau sudah dua Begitu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Lis di Pamulang ya Langsung Ibu Nuning nih Silahkan Ibu Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita mengajarkan tentang Beberapa muskilat Beberapa permasalahan ketika kita sedang sholat Termasuk di dalamnya adalah Ketika kita lalai Lalai itu dalam artian kita dibuat lalai oleh sayton Sehingga tadi lupa Apakah rokaat yang pertama Apakah rokaat kedua Sudah tahiyat atau belum Dan seterusnya Maka dalam kondisi kita lupa Dan ragu Tentang jumlah rokaat Arahan Nabi adalah Ambil yang kita yakini Kalau semuanya Perasaan empat Perasaan tiga Yang ibu yakini yang mana Kalau tiga Sempurnakan Menjadi empat Kalau sudah yang yakin empat Ya sudah langsung Kalau memang sholatnya Empat rokaat Ya kita langsung Tahiyatul akhir Begitu ajarannya Jadi memang Sudah diprediksi Sehingga Rasulullah memberikan ajaran Kalau semuanya kita lupa Berdiri Mestinya tadi saya tahiyatul awal Kok saya lupa Padahal sudah masuk ke rokaat yang ketiga Itu yang namanya tadi Sudah terlanjur lupa Maka yang ibu mantapkan itu Sholat lanjutkan Jangan diulang dari awal Kemudian nanti Diakhiri dengan sujud Sujud sahwi Sujud sahwi itu adalah Karena sujud Kita lupa dalam sholatnya Nah kita sujud sahwi Begitu kira-kira ibu Nah sujud sahwi sendiri Pelaksanaannya Bisa sebelum kita salam Kemudian kita sujud dua kali Atau setelah salam Kita juga kemudian sujud dua Dua kali Jadi memang sudah Sudah diantisipasi Bahwa manusia itu Ya tidak luput dari Kekurangan Kelemahan Salah satunya tadi itu Lagi sholat Lalai Sehingga kita lupa Nah Kalaupun begitu ya Disinilah indahnya Islam Ar-Rahman Ar-Rahim Mengajarkan melalui Rasulullah Ketika kita dalam Kondisi semacam itu Ya Mana yang kita yakini Mantap Gitu ya Lanjutkan sholatnya Sempurnakan Kemudian akhiri dengan Sujud sahwi Wallahu'alam Biswa Jelas ya Ibu Riz Di pamulang Baik Pertanyaan yang tadi Tentang ayah yang ingin Tampak selalu Oke Subhanallah Ini Nah ini kalau Ada yang Semacam itu Atau yang mungkin Sebenarnya Sikapnya sama Kita terkadang Sebagai orang tua Menyadari Betapa besar Tanggung jawab kita Tapi kemudian Kesadaran itu Tidak seiring Dengan upaya Yang kita Lakukan Maka Al-Quran Dalam banyak tempat itu Mengingatkan tentang Pentingnya Mendidih anak Sebagai satu Kewajiban Dengan berbagai macam Bentuk kalimat tadi Salah satunya Ada yang kalimatnya Langsung Menggunakan Perintah Ya ayuhalladina Amanku Angfusakum Wa ahlikum Naroh Begitu Ada lagi dalam bentuk Yang lain Seperti kisah tadi Bagaimana Hidir Dengan Nabi Musa Dalam beberapa Kisahnya itu Salah satunya adalah Ketika Memerangkan Ada seorang Anak Kemudian mereka Bunuh Gitu ya Kemudian ternyata Hikmahnya Bagi orang tua Yang soleh Dia akan Menginginkan Anaknya jauh Lebih baik Dari dirinya Masya Allah Sehingga Kalau lah Seperti yang dilakukan Oleh Hidir Membunuh Anak Kecil yang tidak Berdosa Tapi Hidir Dikasih tahu Oleh Allah Anak ini Nanti akan Menjadi Anak yang Tidak Beriman Nah Ketidak Berimanan Seorang Anak Bagi orang tua Yang soleh Itu adalah Penderitaan Yang besar Maka Hikmahnya Dibalik kisah Tentang Hidir Dan Musa Dengan Membunuh Seorang Anak Ketika Anak itu Dibunuh Atas Perintah Allah Oleh Nabi Hidir Menjadi Luka Bagi orang Tuhannya Tapi Luka itu Jauh lebih Ringan Dibanding Dengan Ketika Anak itu Menjadi Dewasa Dan depan Orang Tuanya Dia selalu Berbuat Kemungkaran Begitu Jadi gambarannya Begitu Kira-kira Apalagi Anak Kecil Yang dipanggil Oleh Allah Ini Luka Pada awalnya Kemudian Allah Gantikan Dengan Anak Yang berikutnya Itu menjadi penghibur Bagi dirinya Sedih ketika Meninggal Tapi disana Ada hikmahnya Jauh lebih besar Penderitaan Seorang Ayah yang Solih Ketika melihat Anaknya yang Dewasa ini Tidak mengenal Tentang kebaik Kebaikan Subhanallah Jadi Itu dua Salah-salah Nah yang ketiga Kisah Lukman Jadi Banyaknya Metode Al-Quran Mengajarkan Tentang Pentingnya Mendidih anak Itu sebagai Satu Upaya yang Berulang Karena kita manusia Kadang-kadang Lupa Ada yang Perintahnya Langsung Ada yang Melalui Kisah Ada yang Menampilkan Sosok Lukman Al-Hakim Ini Penampilan Sosok Seorang Ayah yang Bertanggung jawab Untuk pendidikan Anaknya Nah Makanya Kalau kita Baca Al-Quran Berulang-ulang Itu Macem-macem Solat Berulang-ulang Diulang Begitu Sebagai Nasihat Makanya Ibu Berilah Diskusikanlah Bersama Dengan Kedua Orang tua Allah Memberikan Penjelasan Ketika kita Bercerita Tentang Nabi Hidir Dengan Nabi Musa Ternyata Kesolehan Orang tua Nanti Akan Mempengaruhi Kebaikan Keturunan Anak kita Di masa Yang akan Datang Yang kedua Ciri orang tua Yang soleh Adalah Orang tua Yang sangat Menginginkan Anaknya Jauh Lebih Baik Tentang Keimanannya Dibanding Orang Tuanya Diskusikanlah Dengan Bapak Supaya Tugas kita Sebagai orang tua Mendidik mereka Maksimal Mampu kita Wujudkan Karena Usaha yang Maksimal Dalam Mendidik Anak Akan Menggugurkan Pertanyaan Sebagai tanggung jawab Kita Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaupun Kita sudah Mendidik Anak Dengan Maksimal Tapi Kemudian Realisasi Wujudnya Sangat Berbeda Dengan Yang kita Harapkan Bukan Itu Yang kita Kehendaki Kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Begitu Andanya Kisah Ini Menunjukkan Bahwa Mungkin Saja Usaha Itu Dilakukan Tapi Hasilnya Tidak Seperti Yang kita Harapkan Karena Ayat ini Hanya Mendorong Kewajiban Orang tua Kepada Anaknya Tuna Tunaikan 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 Dengan Maksimal Hasilnya Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu Alam Bisau Baik Saya akan Lanjutkan Kembali Dan Masih Tanpa Nama Kalau Yang kita Simak Yang Ustadz Sampaikan Bagaimana Orang tua Kepada Anak Ini Terbalik Anak Kepada Orang tua Bagaimana Sikap Yang harus Saya Lakukan Ustadz Kepada Ibu Saya Yang sudah Memperlakukan Ayah Dengan Tidak Manusiawi Sampai Kemudian Ayah Meninggal Hati Saya Masih Sakit Meskipun Sudah Lama Sekali Terjadi Saya Cuma Mampu Mendoakan Ayah Yang Sudah Meninggal Tapi Bagaimana Saya Memperlakukan Ibu Yang Sekarang Ini Masih Ada Terima Kasih Subhanallah Alhamdulillah Nanti Pertanyaannya Hal-hal Apa Sajakah Yang Harus Kita Jadikan Sebagai Materi Pendidikan Untuk Anak Nah Ini Belum Kita Bahas Memang Materi Pendidikan Untuk Anak Apa Saja Menyakup Bidang Apa Saja Nah Salah Satunya Adalah Hubungan Orang Tua Anak Kepada Orang Orang Tua Disini Sudah Tersinggung Tadi Sedikit Disini Ada Dua Hal Ada Dua Tema Bagaimana Kewajiban Anak Kepada Orang Tua Tema Yang Pertama Adalah Tema Bicara Tentang Berbuat Baik Atau Kebaikan Kepada Orang Tua Berbuat Baik Dan Kebaikan Kepada Orang Tua Tidak Terbatas Tidak 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 Terbatas Apakah Itu Sikap Apakah Itu Perlakuan Hatta Meskipun Dia Non-Muslim Sekalipun Kewajiban Berbuat Baik Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Ada Ruhsuh Pertanyaan Lewat Telepon Oke Kita terima Dulu Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Siapa Dimana Isat Bu Nama saya Haji Asri Sarif Halo Isat Asri Sarif Silahkan Isat Umur 75 tahun Ya Ya Silahkan Pertanyaannya Tidak 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 Ada juga Dasarnya Salat Isat Ya Ya Jadi Dalam Agama Agama Kita Kan Rasulullah Pernah Menganjurkan Tidak 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 Betul Betul Namanya Kesedekah Ya Tidak 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 Dengan witir, tapi terburu Waktunya habis, tidak terlaksana Penyesalan yang ada, subhanallah Itu luar biasa, menurut kami Luar biasa, makanya Pak Asril Kita tempatkan Tentang sholat ini Sesuai dengan Yang Allah informasikan Dan Rasulullah SAW Tunjukkan Memang bisa saja Tahajud itu sempurnanya dengan Ditutup sholat witir Tapi kalaupun Kita tidak sempat dengan sholat Witir, kita boleh saja Menyesal, menyesal dalam makna Kita belum sempurna Tapi kesempurnaan Sholat itu sendiri Adalah, tentu Tidak ada yang manusia sempurna Kita kembalikan kepada Allah Kita syukuri Kalaupun hanya baru tahajud Belum saya tutup dengan witir, sudah habis Ya Allah, itulah yang bisa kita Persembahkan, karena Nah itu juga nilainya adalah Nafilah Sebagai sun, sunnah Bukan yang wajib Ini luar biasa Kemudian, tentang kita sholat Dan menginginkan Sholat orang lain Bernilai jamaah Karena tidak ada Makmumnya Kita mengakmumkan diri Nah itu memang betul Ada sunnahnya Dari Rasulullah Itu sebagai Sodakoh bagi kita Nah, jadi Tempatkan Kalau ada orang sholat Allah Waduh, kasian dia Masbuk Sendirian Tidak berjamaah Ah, saya ikhlaskan Untuk sodakoh Sholat Untuk menjadi maumnya Supaya dia Bernilai sodakoh Sudakoh Begitu Tapi kemudian Ya jangan diniatkan Juga campur aduk Sholat sunnah saya Yang sifatnya sodakoh ini Mau saya niatkan Untuk menyempurnakan Nafilah tadi malam Yang kurang Anda begitu Tempatkan saja Masalah pahala Itu bukan Bukan apa Bukan urusan kita Bukankah Meskipun secara fikih Kalau kita laksanakan Sholat mengikuti Petunjuk Rasul Dan karena Allah Kita lakukan Itu sudah sah Secara fikih Contoh Wudhu Wudhu kalau kita laksanakan Mengikuti wudhunya Rasulullah Insya Allah Pertama kita niat Ikhlas berwudhu Yang kedua Mengikuti contoh Rasulullah Secara fikih Diterima oleh Allah Yang kedua Apakah terbesit Dalam diri kita Pertanyaan Apakah wudhu kita Diterima oleh Allah Adakah jaminan Bahwa wudhu kita itu Sudah diterima oleh Allah Kan tidak ada Kita sholat asar Ajan Dangkat masjid Kemudian sholat Secara fikih Sudah kita laksanakan Diterima Amalan itu Tapi apakah Ada pertanyaan di hati kita Apakah sholat asar Saya diterima oleh Allah Jangan-jangan Tidak diterima oleh Allah Harapan kita Nah itu kan namanya Khauf dan rojak Tidak ada kepastian Sholat saya Pasti diterima oleh Allah Kan begitu Tidak ada kepastian Justru ketidak ada Pastian Diterima atau Tidaknya sholat kita Ibadah kita Itu menjadikan Rasat khauf kita Semakin tinggi Jangan-jangan Semakin beriman Semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kemudian Porsi itu Jangan dirubah-rubah Saya sholat Sodakoh niatnya Tapi untuk menyempurkan Sudah kembalikan saja Kepada Allah Nanti Bukankah sholat sunnah-sunnah Ini juga Menjadikan penyempurna Dari sholat yang Yang wajib Sholat sunnah kita Yang mungkin masih ada Bolong-bolongnya Semoga Sesuai dengan Sabda Nabi Menutupi Sholat wajib kita Yang kurang Wallahu'alam Biswab Ihwan Ahwat Waktu kita memang Sangat mepet Tapi Ustadz Perlu Ustadz ketahui Banyak Masukan yang mengatakan Wahai para pria Mohon untuk didengar Bisa jadi Ini juga Jeritan dari Belahan jiwa Anda Pak Ustadz Bukankah Lebih utama Tanggung jawab Seorang ayah Jadi Kalau para ayah Lebih mudah Memahami Kesadaran akan Tanggung jawabnya Betapa kami Para ibu Akan sangat Sangat bersyukur Ada kurang lebih Beberapa W.A. Yang bunyinya Sama Tentang Wahai para ayah Sadarlah pada Tanggung jawabmu Karena Kami hanyalah Pendamping Untuk membesarkan Anak-anak Dan Intinya itu Yang lain juga Seperti itu Jadi Ustadz Waktunya mepet Silahkan Merangkum Saya rasa Mungkin Minggu depan Masih kita lanjutkan lagi Ya Nasihat Lukman ini Ya Bapak-bapak Ibu-ibu Kaum muslimin Dan muslimat Kita akan Lebih bijak Kalau kita Mengambil Apa yang Pernah dikatakan Oleh Sahabat besar Seperti Islam Rasul Rasul Sallallahu Adalah Pemimpin Yang Paling Banyak Mengadakan Musawarah Karena Dalam Musawarah Itu Ada Evaluasi Maka Rumah Tangga menghadapi problematika yang semakin besar ini ya memang perlu itu syariat musawarah dalam rumah tangga musawarah itu artinya komunikasi suami-istri betapa besarnya tanggung jawab suami-istri jadi tidak lagi saling membebankan kepada salah satu keduanya tapi harus kita sadari orang tua, baik ayah maupun ibu sama besar tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT dalam memajarkan membina anak kepada yang benar Wallahu'alam bisawab subhanallah terima kasih sekali Ustaz Amin kesimpulan ya sementara ini kita simpulkan bahwa dalam surat Luqman yang kita bahas ini minimal tadi terdapat 6 perintah dan 3 larang kita akan lanjutkan pembahasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang yang menuki kepada pendidikan bidang apa saja kah yang mesti diajarkan orang tua kepada anak-anaknya Wallahu'alam bisawab subhanallah sekali lagi terima kasih dan saya ingin sekali berterima kasih kepada pejuang dakwah ada ondi dan alif kemudian juga mas yusuf subangkit ada fajar gianteng kemudian produser abi agus dengan kru di sukabumi Kang Moins dan juga Kang Teguh serta kru di Batam ada Anies dan Yan Istiqomah ikhwan akhwat yang dikasih Allah saya ingat sekali seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amin wahai anakku sesungguhnya kehidupan kita ini diibaratkan sebuah kapal yang berlayar di lautan dan telah banyak manusia yang karam di dalamnya jika kita ingin selamat berlayarlah dengan kapal yang bernama takwa isi kandungannya iman sedang layarnya ialah tawakal kepada Allah bilahi taufiq wa tidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berlangietet berlang Deepika něco hanir kay Terima kasih telah menonton